Pendekar Sakti Imb yang jilid 1. Di tengah kelarutan malam hujan turun sangat lebat, langit serasa mau runtuh oleh deru gemeruh guntur yang menggelegar seiring percikan cahaya kilat yang susul-menyusul, angin badai bertiup kencang menantang gulungan gelombang laut yang mengamuk, hutan di daratan kecil itu bergoyang menyambut. Kencangnya terpaan angin yang membawa butiran air hujan laksana laksaan jarum menghantam dedaunan menimbulkan suara gemerisik seiring hempasan gelombang laut yang menghantam bibir pantai, istana megah di pulau itu kokoh berdiri gagah tiada bergeming walaupun bola lompian yang menyala dan bergantung di sana sini bergoyang oleh tiupan angin yang membelai nakal. Di dalam istana itu seorang laki-laki remaja berumur 12 tahun pulas dengan tidurnya dan tiada sedikit pun terganggu oleh amukan badai, selimut tebalnya yang harum demikian hangat membungkus tubuhnya, dengan wajah polos tanpa beban anak remaja itu merajut mimpinya, helaan nafas yang tenang dan nyaman menikmati kenyanyakan tidur yang sangat memulaskan. Dini harinya anak remaja itu bangun dari tidur disambut rintik hujan seakan badai semalam tidak pernah terjadi, anak remaja itu turun dari ranjangnya dan melangkah keluar dari kamarnya, terus melangkah keluar menuju halaman yang terang oleh cahaya lampu lompian yang berwarna-warni, tubuh kecilnya disentuh sejuknya hembusan angin yang mengandung hawa dinginnya air hujan, lalu anak remaja itu membuka bajunya dan melangkah ke halaman istana yang lembut di atas hamparan rumput bludru. Dia bersedekap menyembah sambil menghirup dalam udara mengisi penuh ruang paru-parunya kemudian dengan pelan dihembuskan dan kemudian dihirup kembali, berulang kali anak remaja itu melakukannya, kemudian tangannya pun bergerak seiring gerak kakinya, pada mulanya gerakan itu lambat namun lama kelamaan makin cepat sehingga tubuhnya sudah berubah hanya bayangan yang bergerak kesana-sini, anak remaja itu terus bergerak melakukan jurus-jurus yang seakan tidak pernah habis, anak remaja itu terus bersilat walaupun matahari sudah terbit dan naik sampai tinggi, baru gerakan silat itu ia hentikan saat menjelang siang. Luar biasa daya tahan anak remaja itu bergerak cepat tanpa henti selama 8 jam dan hebatnya pula saat dia berhenti tidak sedikit pun nafasnya sesak, nafasnya sangat tenang seakan dia tidak pernah melakukan hal apapun, wajahnya. Yang tampan berseri menghirup udara yang bertiup dari hutan membawa aroma wangi tanah yang basah dan semerbak aroma bunga hutan. Anak remaja itu adalah Kwa Han Bu Bu Yutluar pemilik pulau Beng Cu Tai Su yang Budiman Kim Hong Tai Hap, 4 tahun yang lalu istana itu masih ramai oleh keluarganya, namun ketika Pak Sim Sai Jain datang untuk yang kedua kalinya keluarganya menyambut Pak Sim Sai Jain di tepi pantai bersama Pat Hong Heng Te dan dia tidak diikut seratakan dan disuruh menjaga istana, sebagai anak penurut Kwa Han Bu menuruti perintah ibunya dan sanak keluarganya. Kwa Han Bu berkeliling di luar istana dan melihat-lihat keadaan, hal itu dilakukan karena ia ditugasi menjaga istana jadi Kwa Han Bu tidak mau diam dalam istana, tiga bangunan lain di pulau itu ia masuki, karena sebenarnya Kwa Han Bu juga boleh dikatakan adalah tamu di pulau kura-kura milik buyutnya ini karena Kwa Han Bu sejak lahir sampai berumur 7 tahun berada di Kun Leng di mana keluarganya menetap, ayahnya. Kwa San Lun adalah cucu dari Putri Bung Su Kim Hong Tai Hap Kwe Hang In yang menikah dengan Kwa Kun Leng, keluarga Kwa di Kun Leng terkenal turun-temurun dengan kedermawanannya, ibunya adalah Kamsiang Lan yang berasal dari Kamsi Putri seorang Tihu, keluarga ibunya adalah pengabdi setia kerajaan turun-temurun bahkan misan buyutnya pada zaman 5 wangsa terkenal jenderal setia yakni Kamsi E, ayah dari Kim Xiaoweng. Kwa Han Bu sejak umur 4 tahun sudah dilatih ilmu silat oleh Kong Bo Chownya Kwe Hang In sehingga 6 ilmu khas keluarga Kwe yang diciptakan oleh Beng Chu dari ilmu silat 6 istrinya sudah dikuasai baik oleh Kwa Han Bu. Kwa Han Bu memang luar biasa cerdas dan berbakat sehingga umur 7 tahun ia sudah lebih handal dari Pat Hang Heng Teh, ketika kakek Kwe Gan Leong meninggal mereka sekeluarga berkunjung ke pulau kura-kura, namun akhirnya menetap di pulau kura-kura karena ayahnya ikut serta si tai hap lainnya untuk menanggulangi kejahatan Pak Sim Sai Jin yang sudah menguasai barat dan utara. Dan dalam usaha mulia itu ayahnya dan si tai hap yang lain tewas di tangan Pak Sim Sai Jin, dan malam ketika keluarganya ke pantai menghadapi Pak Sim Sai Jin Kwa Han Bu berkeliling di sekitar 4 bangunan, bahkan saat malam sudah sangat larut Kwa Han Bu mendatangi pekuburan keluarga pulau kura-kura yang berdekatan dengan air terjun, Kwa Han Bu tertidur di dekat kuburan Kong Bo Chowenya Kwe Hang Nen dan dalam tidur yang hampir menjelang pagi itu Kwa Han Bu mimpi bertemu dengan Kong Bo Chowenya Hang Nen dan beserta Kong Bo Chowenya itu ada seorang kakek tua sekali, dalam mimpi itu Kwa Han Bu melihat Kong Bo Chowenya di bawah kakek yang sangat tua itu ke air terjun dan juga ia melihat Kong Bo Chowenya bergayut sangat manja memeluk tangan kakek tua itu dan di bibir kuala air yang dipugar keduanya duduk dan berbicara demikian akrab, senyum kakek tua itu demikian bijak. Sementara Kong Bo Chowenya senuyum berseri-seri dalam pembicaraan yang mereka lakukan. Kemudian kakek itu membawa Kong Bo Chowenya kebalik air terjun dan lalu hilang, Kwa Han Bu berseru memanggil nenek buyutnya dan berlari ke arah air terjun dan ketika kakinya masuk ke dalam kuala air Ia merasa menginjak sesuatu yang membuat kakinya tersengat sesuatu dan Kwa Han Bu pun terbangun dan hari sudah siang, Kwa Han Bu spontan melihat kakinya yang telanjang ternyata kakinya sedang digigit seekor kura-kura kecil yang merayap di bawah kakinya, Kwa Han Bu melepaskan kura-kura itu dari kakinya dan berdiri, dia penasaran dengan mimpinya dan menatap air terjun. Kwa Han Bu melangkah mendekati kuala air dan masuk ke dalamnya kemudian berjalan ke arah air terjun yang mencurah deras kekubangan air sehingga menerbitkan bui putih, Kwa Han Bu melihat kebalik air terjun ternyata di baliknya ada goa dengan mulur sebesar dua pelukan orang dewasa, tubuhnya yang kecil naik ke dinding kuala air dan masuk ke balik air terjun dan dengan merangkah ia masuk ke dalam lubang goa. Koma lorong goa itu ada sekitar dua meter dan makin ke dalam Kwa Han Bu sudah bisa berjalan dan sampailah ia di sebuah ruangan berukuran dua kali tiga meter dan di ruangan itu ada sebuah peti besar yang terbuat dari kayu yang tebal. Kwa Han Bu duduk termenung di depan peti besar itu menghubungkan mimpinya dengan peti itu, dan dia yakin bahwa kakek tua itu adalah buyutnya Kim Hong Tae-hap, ayah dari neneknya. Kong Chow apakah Kong Chow hendak menunjukkan sesuatu pada kutanda tanya? Kwa Han Bu berseru lirih, seruannya itu membuat ia terasa lemah dan letih yang sangat. Kwa Han Bu menyandarkan tubuhnya ke dinding dan rasanya nyaman dan membuat Kwa Han Tiong mengantuk berat dan dia pun terhidur. Kembali Kwa Han Bu bermimpi berada di sebuah pantai dan kakek yang tadi bersama nenek buyutnya muncul dari tengah laut, kakek itu berjalan mendekatinya yang berada di pantai, kakek itu tersenyum memandangnya dan mengelus kepalanya, rasanya nyaman sekali tapi di samping mengelus kepalanya, kakek tua itu juga menghembus ubun-ubunya hatinya terasa sesak haru, naik sedu sedannya sehingga dia sesuguhkan. Kwa Han Bu menatap wajah kakek itu dan di wajah penuhi bawah itu tersungging seulas senyum membuat hatinya nyaman sekalaigus menghilangkan sedu sedannya, kemudian kakek itu mengelus kembali kepalanya bahkan mengelus mukanya, tiada terasa nyaman menyergap hatinya. Kakek itu kembali ke tengah laut dan lalu menghilang entah kemana. Kwa Han Bu terbangun, hatinya terasa ringan dan nyaman lalu dibukalah peti besar itu dan di lamnya ada lima buah kitab, kemudian ada harpa emas dan sebuah kipas yang ada tulisan kungcu sia wacur dan kemudian lima bilah pedang, cambuk dan sabuk warna kuning keemasan dan sabuk kepala dengan manik mutiara hitam. Kemudian terakhir ada gulungan kertas yang diikat peta warna kuning. Kwa Han Bu mengambil gulungan kertas dan membukanya dan ada tulisan yang berbunyi. Anakku milikilah hikmah ilmu, dengan ilmu hidup jadi bermutu Anakku milikilah rasa malu, dengan malu hidup terjaga selalu Anakku kendalikanlah hawa nafsu, supaya diri terjaga dari jerat si aku. Anakku kendalikanlah dalam berlaku, supaya diri terjaga dari sikap buru-buru. Anakku jangan tergoda oleh bujuk rayu, karena bujuk rayu syarat dengan tipu. Anakku, jangan berbuat yang tidak perlu, karena akan merugikan masa dan waktu. Tiga kitab diwariskan pada anak cucu, intisari dari berbagai macam ragam ilmu. Tiga warisan dari generasi yang terdahulu, dirangkum untuk bekal generasi baru. Dua kitab berisi catatan dari Sian Susuhu, Ramuan Obat dan Induknya Ilmu. Kwe E Hon Tiong Kwa Han Bu mengambil kitab pertama berjudul Butek Chin Keng. Koma kemudian kitab kedua Sin Yok Jeng Keng, kitab Seribu Pengobatan Tubuh, kitab yang ketiga berjudul Im Yang Prat Sin Im Hoat, ilmu suara sakti delapan Im Yang, kitab yang keempat berjudul Im Yang Bun Sin Im Hoat, ilmu suara sakti sastra Im Yang, dan kitab kelima berjudul Im Yang Sian Sin Li, tarian sakti dewa Im Yang. Kwa Han Bu teringat akan keluarganya yang menghadang Pah Sim Sai Jin, lalu ia buru-buru keluar, dan di luar Kwa Han Bu disambut matahari pagi yang cerah, berarti sudah semalam Kwa Han Bu berda di dalam guahwa. Padahal siang ketika Kwa Han Bu masuk ke guahwa, Pah Sim Sai Jin muncul dan mencari-cari siapa lagi penghuni Pulau Kura-Kura, pencarian Pah Sim Sai Jin ketika. Itu sampai malam hari, dan karena tidak menemukan seorang pun lalu meninggalkan Pulau Malam itu juga sehingga Pah Sim Sai Jin tidak bertemu dengan Kwa Han Bu. Kwa Han Bu berlari menuju pantai, namun alangkah terkejutnya ketika melihat banyak mayat-mayat bergelimpangan dan lebihnya lagi bahwa mayat-mayat itu adalah mayat keluarganya dan saudara-saudaranya Pet Hang Heng Te. Kwa Han Bu terduduk lemas menatap semua mayat yang bergelimpangan itu, setelah matahari naik tinggi, Kwa Han Bu menggali 21 makam di areal pekuburan keluarganya untuk menguburkan mayat ibunya, Pek Bo dan saudara-saudaranya, pekerjaan itu selesai sampai tengah malam. Lalu tanpa mengenal lelah Kwa Han Bu menggali 5 lubang besar di dalam hutan di tepi pantai untuk menguburkan 100 mayat Pet Hang Heng Te, penguburan mayat selesai saat Fajar menyingsing. Kwa Han Bu kembali ke istana dan sebelum Kwa Han Bu memasuki istana, ia kembali ke dalam goa di balik air terjun. Untuk mengambil 5 buah kitab Kong Chownya Kim Hong Tai Hap, lalu keluar dan sekaligus ia membersihkan diri di kubangan air yang jernih dan sejuk, setelah itu Kwa Han Bu masuk ke dalam istana lalu beristirahat. Kwa Han Bu terbangun ketika malam sudah tiba, lalu ia mempersipakan makan untuk mengisi perutnya yang lapar sekali saat bangun, Kwa Han Bu makan sendirian di meja makan yang besar itu yang sebelumnya dipenuhi oleh keluarga besarnya si Tai Hap. Setelah selesai makan, Kwa Han Bu menuju ruang tengah yang luas dan indah dengan perabotan meja dan kursi serta hiasan dinding yang beraneka ragam dan tertata rapi, Kwa Han Bu meletakkan 5 kita di atas meja dan mengambil kitab yang pertama lalu membuka halaman pertama dan di halaman itu tertera tulisan dari Kong Chownya Kim Hong Tai Hap yang berbunyi. Butek Chin Keng induk segala ilmu salinan dari iang mulia siansu suhu salami maknanya tanpa kenal jemuh di dalamnya sarat rahasia yang bermutu. Kwe E Hon Tiong. Kemudian Kwa Han Bu membaca isinya yang mengandung pelajaran tentang ragam semedi, ragam kuda-kuda, ragam gerak tangan, ragam gerak kaki dan ragam gerak tubuh dan terakhir ragam titik darah dan syaraf dan keesokan harinya. Mulailah Kwa Han Bu mempelajari ragam semedi yang terkandung dalam kitab Butek Chin Keng. Kwa Han Bu yang berumur 8 tanpa kenal lelah melatih memahamkan ilmu Butek Chin Keng, sehingga dalam 3 tahun kitab Butek Chin Keng pun tamat dipelajari, sehingga tubuh dan pikirannya sudah menyerap sari ilmu di dalamnya seperti Syuliantin Leong, bersemedi menundukkan naga, ilmu daya. Tempur, Hun Kong Coan Im, kirim suara menyibak cahaya, Goat Kuan Sim Heng, menunggang Sukma menutup rembulan. Koma ilmu menghilang Syuliantin Leong, sambut mustika menyapu awan, ilmu penawar pukulan serta San Fa Eng Coan, mengirim bayangan menghantam gunung, ilmu pemisah. Setelah menamatkan pelajaran kitab Butek Chin Keng, Kwa Han Bu mengambil kitab kedua dan di halaman pertama Kong Chowunya berpesan. Im Yang Sian Sin Li Sari Ilmu Turunan Kedua Inti Ilmu Turunan Kue E Tochu Pulau Kura Kura gunakan sabuk dan kipas sebagai dua senjata resepi gerakan tarikan ia sepenuh hati dan jiwa. Kue E Hon Tiong. Setelah membaca pesan tersebut, Kwa Han Bu kembali memasuki goa dan mengambil sabuk berwarna kuning emas dan kipas. Setelah itu Kwa Han Bu mulai pelajarannya dengan tekun dan ilmu In Yang Sian Sin Li adalah rangkuman dari. Sembilan jurus keluarga Kue E yakni Bian Sin Kun, Loh Aesan Hoat, Pat Sian Kiam Hoat, Kim Peng Hoat Tepet, Sin Tiaw Poh Capsa, In Hang Sien Kin, In Coan Sin Yan, Hong Lo Im Yang Kiam dan Goat Tiam Hang Pian. Tiga jurus adalah milik pendahulu Kim Hong Tai Hap yakni Kue E Lun dan Kue E Seng. Sementara enam jurus adalah ciptaan Kim Hong Tai Hap sendiri dari sari ilmu ke enam istrinya. Karena enam ilmu yang ciptaan Kim Hong Tai Hap sudah diakuasai mahir oleh Kwa Han Bu maka dalam jangka setahun ilmu In Yang Sian Sin Li dapat dikuasai dengan baik. Jika Kwa Han Bu bergerak dengan ilmu ini maka dua ujung sabuk yang disandangnya ikut juga bergerak dengan kekuatan Sin Keng Bian Sin Kun dan juga sabuk bisa berubah keras seperti pedang dan juga lembut seperti cambuk atau aslinya bentuk aslinya sabuk. Dan dua sisi ujung sabuk dialiri dua hawa sakti Im Yang bersumber dari kedua bahu sementara tangan yang memegang kipas juga mengeluarkan dua hawa Im Yang, pendeknya jika ilmu dimainkan Kwa Han Bu maka seakan dia memiliki empat tangan dengan empat bayangan senjata, yakni pedang, cambuk, sabuk dan kipas. Kwa Han Bu melangkah ke kuala air terjun dan membersihkan diri, setelah itu ia memasuki istana untuk memasak makanan yang masih tersisa setelah empat tahun, wajahnya berseri-seri melakukan pekerjaannya yang sudah biasa ia lakukan selama ia ditinggal sendiri di pulau buyutnya ini, setelah semua selesai maka dengan nikmat ia menyantap makanannya, setelah itu. Kwa Han Bu istirahat di ruang tengah sambil membaca baka buku sastra dan buku-buku yang menambah wawasannya. Kwa Han Bu berencana bahwa nanti malam ia akan membuka kitab ketiga setelah menyelesaikan pelajaran Im Yang Sian Sin Li. Koma demikian asik ia membaca buku sastra yang dipegangnya dan selama empat tahun di selawaktunya dalam melatih pelajaran silatia tekun membaca kitab-kitab kuno peninggalan moyangnya, banyak syair dan ungkapan yang sudah hafal dalam kepalanya, banyak juga sudah ia menghafal ayat-ayat dhamma pada pelajaran hidup Fariseng Buddha, dan demikian juga cutek kem kita pelajaran agamatu. Pada malam harinya Kwa Han Bu membuka kitab ketiga, dan di halaman pertama Kim Hong Tai Hap memberi pesayang berbunyi. Im Yang Bun Sin Im Ho At Sari Ilmu Turunan Ketiga Inti Ilmu Turunan Kam Yang Hidup Berkelana Dan Setia Gunakan Telunjuk Atau Mowipit Sebagai Dua Senjata Resepi Gerakan Pahami Ajaran Dalam Berbagai Kata. Kwe E Hon Tiong Kwa Han Bu memulai pelajarannya pada kitab yang ketiga, ilmu ini rangkuman Kim Hong Tai Hap akan jurus HWI Yang Sin Chiang, Tenaga Inti Panas, dan Suat Im Sin Chiang, Tenaga Inti Dingin, Hong In Bun Ho At, ilmu sastra angin dan mega, serta dipadukan dengan Kim Kong Simin, Suara Sakti Tenaga Emas. Demikian Kwa Han Bu belajar dengan giat, tekun tiada mengenal lelah, pelajaran demi pelajaran ia lalui, latihan demi latihan ia lakukan dengan semangat yang menyala-nyala, dan akhirnya ilmu In Yang Bun Sin Im Ho At selesai dipelajari selama dua tahun. Saat Kwa Han Bu berlatih dengan ilmu In Yang Bun Sin Im Ho At, tangan dan kakinya bergerak melukis dan menuliskan kata-kata yang terbersih dalam hatinya, indah dan kokoh gerakan itu, unik dan menakjubkan gerakan menulis di udara seiring tulisan kaki di atas tanah, gerakan menulis itu mengandung ujar-ujar fasal 12 tutekeng yang berbunyi. Lima warna membutakan mata, lima bunyi menulikan telinga lima rasa merusak mulut. Mengejar kesenangan merusak pikiran. Barang berharga membuat kelakuan menjadi curang. Setiap gerakan tangan yang menuliskan huruf di udara mengeluarkan hawaim sementara kaki yang menuliskan huruf mengeluarkan hawayang, sehingga bumi yang dipijak laksana bara, sejak dini hari sampai siang hari Kwa Han Bu melatih ilmu In Yang Bun Sin Im Ho At. Kemudian ia membersihkan diri dan kembali dengan rutinitasnya memasak makanan dan membaca kitab-kitab kuno. Kwa Han Bu sudah berumur 14 tahun, wajahnya yang tampan rupawan dengan bola metu yang bening dan tajam di bawah alis metu hitam tebal sebentuk golok. Rambutnya ikal panjang bergelombang sampai kebahu, badannya kekar dan halus putih kemerah-merahan, hidungnya mancung amat menarik bibirnya laksana seulas limau dan dagunya bak lebah tergantung, pemuda rupawan yang menakjubkan. Pede akitab keempat yakni In Yang Patsin Im Ho At. Kwa Han Bu mendapat pesan dari kongcownya Kwe E Hon Tiong pada halaman pertama yang berbunyi. In Yang Patsin Im Ho At Sari Ilmu Turunan Pertama Inti Ilmu Turunan Kwa Yang Sakti Lagi Berbudemulia. Siaw Tememadukan warisan suhu yang amat berharga resapi dan salami gerak sejiwa dengan alam raya. Kwe E Hon Tiong Kwa Han Bu membalik lembaran-lembaran berikutnya membaca, mempaerhatikan dan memahami urayan dan tata gerak yang ada di dalamnya dan ilmu In Yang Patsin Im Ho At adalah gabungan dari In Yang Patsin Im Ho At, ilmu delapan In Yang, dan Hong Hai Sin Jai, petikan sakti menata pelangi, keesokan harinya Kwa Han Bu memulai pelajarannya dengan tekun dan semangat yang berkobar, Kita tinggalkan dulu Kwa Han Bu dengan pelajaran dan latihannya, sekarang mari kita tengok ke daratan besar tepatnya ihwal dunia Kangowu selama dua tahun terakhir. Keadaan Tiong Goan setelah dua tahun dalam kungkungan pasim Sai Jin kondisi kehidupan rakyat yang lemah memenak babak bundas, di samping tindasan dan keberutalan kejahatan mereka juga ditekan dengan pemungutan pajak yang mencekik, sendi-sendi perekonomian hancur sehingga kemiskinan melanda dan pada gilirannya melahirkan rampok dan pencuri, bajak laut dan para tukang pukul, metode hidup homo-homo nilupus, manusia adalah serigala manusia bagi manusia lainnya, berlaku tetap dalam usaha mempertahankan diri dan tekanan. Dunia Kangowu marak dengan perlombaan untuk mendapatkan pusakap Pulau Es, Pulau Es adalah pulau yang terletak di wilayah utara tepatnya di Laut Kuning, Sejak menjelang akhir dinasti Tang, pulau itu sangat terkenal karena sebagian keluarga raja yang terlibat perang saudara berpindah ke Pulau Es dan menetap di sana, keluarga raja yang terkenal sakti dan berilmu tinggi, Pulau Es makin santer kedaratan besar ketika raja Pulau Es yang bernama Han Tiong sering berkelana kedaratan besar dan bertemu dengan banyak tokoh Kangowu dan semakin menjadi buah bibir dan harapan kalangan persilatan dengan munculnya Bukesiansu si manusia dewa yang diketahui berasal dari Pulau Es, Bukesiansu setiap tahun pada jet musim. Semi membagi-bagikan ilmu kepada siapa saja yang bertemu dengan beliau, tanpa pandang pilih buluh baik yang baik maupun yang jahat. Kebiasaan Bukesiansu itu dilanjutkan oleh muridnya yang orang kenal dengan sebutan Kuai Lojin, guru dan murid itu tidak terikat dengan dunia, keduanya lepas dari beban penilaian, keduanya tidak terikat beban rasa dan setahun yang lalu ketika Kuai Lojin membagi-bagikan ilmu sebagaimana biasanya terdengar berita Pulau Es muncul kembali setelah seratus tahun hilang entah hilang atau berpindah tempat, memang pulau itu unik, uniknya adalah bahwa baik pasang maupun surut tinggi permukaan laut tetap, jadi seakan pulau itu terapung, hanya jika badai besar datang melanda maka pulau itu terguncang diambang-ambing badai yang bisa jadi dia berpindah dan bahkan tenggelam. Kemunculan Pulau Es menjadi daya tarik bagi kalangan Kangowu, kalau bisa mendapatkan sumbernya kenapa harus mendapatkan dari cabangnya, kalau bisa dapat semua kenapa harus mendapatkan satu dua saja, demikianlah memang sifat nafsu manusia yang tidak kenal puas, oleh karena itu wilayah utara didatangi banyak orang Kangowu dari berbagai kota. Kota Kenlung sebelah utara kota Yincuan, kota di tepi pantai Laut Kuning dibanjiri banyak pendatang, jalan raya yang besar itu dilalui banyak orang yang hilir mudik para wanita-wanita penghibur melembai-lambai dari ruangan atas rumah bordir memanggil mencari perhatian para kongcu yang lewat diselingi senyum memikat dan tawa cekikan dengan aroma genit, sebagian ada yang tertarik dan memasuki rumah bordir. Sebuah lekoan yang megah yang bagian rumah makannya sangat besar dengan puluhan meja, rata-rata lekoan, pokoan dan rumah bordir di tiap kota berdiri megah, karena tempat-tempat itu dikuasai oleh hekte di setiap wilayah lekoan itu adalah milik dekun murid pertama dari pakek hekte di Yuguan, tamu yang datang hari itu sangat banyak sehingga ruang makan yang luas itu penuh sesat. Kebanyakan yang hadir itu adalah anak buah hekte di antaranya empat orang pemuda tampan utusan dari Ngao Keheng Chia pemegang kendali lem kek hekte di selatan kemudian dua orang pemuda utusan dari si Kek Hekte yang dipimpin oleh si Kwe Iliong dan dan empat orang wanita muda cantik utusan dari Tung Kek Hekte yang dipimpin oleh Imkan Kok Sian Li Sem, empat orang pemuda utusan dari Pak Kek Hekte yang dipimpin oleh Pak Sim Sejin sebagai pemegang utama seluruh Hekte. Kemudian seorang kakek berumur 60 tahun bernama Chu Keng I seorang pertapa dari Luliang San, setahun yang lalu ia mendengar akan munculnya Pulau S, tekadnya terpatri untuk mendapatkan pusaka Pulau S sehingga ia dapat menundukkan sepak terjang dari Tung Kek Hekte yang banyak dikeluhkan penduduk desa di kaki Luliang San, kemudian tiga orang lelaki umur 40 tahun yang datang dari Lembah Naga, ketiganya adalah bekas pimpinan Piau Kiok yang terpaksa gulung tikar setelah terbentuknya Pak Kek Hekte untuk yang kedua kalinya, berita Pulau S membuat mereka bersemangat untuk memperkuat kesaktian dalam menghadapi kebrutalan Pak Kek Hekte. Seorang nenek tua berumur 60 tahun bernama Sim Hang Lin dari Teluk Pohai, 12 tahun yang lalu ketika Pak Sim Sa Jin membentuk Pak Kek Hekte diksining suaminya yang seorang kausu ditewaskan oleh Pak Sim Sa Jin, dan dua anak gadisnya tewas setelah diperkosa berkali-kali, Sim Hang Lin saat itu tidak berada di rumah karena ia sedang keyuguan untuk menemani menantu perempuannya yang melahirkan cucu pertamanya, kemudian dua orang muda berumur 24 tahun dari Lembah Wai, dua orang kakak beradik yang menyimpan dendam kepada Pak Sim Sa Jin yang telah menewaskan keluarga mereka ketika 12 tahun yang lalu. Kemudian seorang gadis cantik berumur 20 tahun dari Bukit Nelayan bernama Siang Kuan Lui Kim, dia berasal dari wilayah barat tepatnya di kota Naning dia adalah putri seorang pendekar kenamaan dengan julukan Kisan Hiap, pendekar Bukit Ayam, setelah kehadiran Pak Sim Sa Jin golongan pendekar bagaikan lampu yang mau kehabisan minyak, ketika mendengar munculnya pulau yang merupakan legenda tempat para dewa, Lui Kim bertekad untuk mendapatkan pusaka yang berada di pulau tersebut walaupun ayahnya melarang, tapi Lui Kim mengemukakan alasan bahwa tirani Pak Sim Sa Jin harus dilenyapkan, dan ini kesempatan baginya untuk mewujudkan semangat kependekarannya. Ayahnya tidak bisa membantah sehingga dilepaskanlah putrinya untuk mencoba peruntungan. Seorang pengemis berumur 50 tahun bernama Tio Kan dia baru datang dari pegunungan Himalaya berguru pada seorang pertapa di Arnapurna, setelah hampir 20 tahun ia kembali ke pedalaman Tiongkok dan berketepatan ketika memasuki kota yang setiokin mendengar kemunculan pulau es, walaupun ia baru turun gunung namun pulau legendaris itu tetap membetik minatnya untuk mencoba peruntungan, kemudian dua orang rampok dari Nancao, keduanya adalah bekas pimpinan Piuwakiok yang jatuh miskin akibat kesadisan Pak Sim Sa Jin, dengan kemunculan pulau es, maka berkobar semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu sakti yang tentunya menguatkan kedudukan mereka sebagai rampok. Kemudian tiga orang bajak dari Sungai Wong Ho, mereka juga adalah bekas pimpinan Piuwakiok dan sudah beroperasi di Sungai Wong Ho selama lima tahun, semuanya yang hadir di dalam likuan itu mempunyai harapan besar akan beruntung, mereka menunggu sampai tiga hari karena informasi bahwa Laut Kuning sedang bergelombang tinggiwi, dan angin bertiup kencang dan bisa memicu badai dan tiga hari lagi diperkirakan cuaca akan membaik. Tiga hari kemudian puluhan perahu layar bergerak di melintas di permukaan Laut Kuning, tokoh-tokoh yang tersebut di likuan dekun ada di antara puluhan perahu, suasana ramai layaknya sedang mengadakan arung jeram, perahu-perahu melintas dengan cepat menunjukkan bahwa orang-orang di atas perahu memiliki sinkeng yang tinggi, dua orang tosu berada jauh. Di depan, mereka menaiki perahu saat masih malam hari, Yap si cu jika dilihat dari peta ini, empat hari pelayaran dengan kecepatan angin lumayan kuat akan sampai pada simpang tiga pulau, sesampainya di simpang tersebut kita mengarah pulau yang berwarna hitam sehingga sampai sebuah batu karang lalu mengarah ke sebelah timur karang dan satu hari kemudian akan sampai pada tumpukan karang es, nah di sekitar itulah pulau es. Kalau begitu khu si cu, dua hari kita bisa sampai pada simpang tiga pulau itu, marilah kita kerahkan kekawatan sehingga kita bisa sampai setidaknya satu hari sebelum orang-orang selayap kok, benar Yap si cu. Sahut khu lem segera melatakan peta di tangannya dan meraih dayung, perahu pun makin melaju kencang. Dua hari kemudian simpang tiga pulau itu sudah kelihatan, namun alamkah terkejutnya mereka bahwa tiga perahu bajak ada di hadapan mereka dan sedang melempari tiga buah perahu kecil, dua perahu sudah terguling dan satu perahu masih-masih bertahan, penghuni perahu itu adalah tiga lelaki dari lembah naga sementara tiga perahu besar adalah miliki tiga orang bajak sungai Wongho, tiga lelaki lembah naga berhasil masuk ke dalam sebuah perahu seorang pimpinan bajak dan terjadilah pertempuran di atas perahu, tiga bekas piausu bergerak cepat dan kuat sehingga berselang setengah jam beberapa anak buah bajak banyak yang terlempar ke laut, pimpinan bajak marah dan ikut mengeroyok perlawanan. Sedikit alot dengan masuknya pimpinan bajak, Namun sebagian anak buah bajak melompat keluar dan terjun ke laut untuk menyelamatkan diri karena kapal mereka dipanah oleh bajak lain dengan api sehingga layar terbakar sementara pimpinan bajak terus bertempur dengan ketiga lawannya sehingga pada satu kesempatan dia membacok tangan seorang lawannya hingga putus darah munkrat di tengah hawa panas api yang kian berkobar, namun si bajak juga melepaskan nyawanya ketika dua pedang menusuk perut dan membacok kakinya. Kedua orang dari lembah naga itu hendak melompat terjun yang seorang tidak sempat karena balok tiang yang membara jatuh menimpa tubuhnya, dan seorangnya sempat menceburkan diri namun malang ia lupa tidak pandai berenang. Koma akhirnya ia tenggelam juga, sementara satu kapal tenggelam dua kapal bajak berlomba mengarah ke Pulau Hitam, tiba-tiba kapal di depan memanah kapal di belakangnya, sementara yang di belakang membalas dengan melemparkan pelor-pelor sebesar buah kelapa menghantam dinding kapal hingga ringsek dan wancur. Pertempuran dua bajak sangat ramai dan seru, pekek dan perintah bergema, sampai sore hari pertempuran itu berlangsung dan bagi kedua kapal bajak setali tiga uang, yang satu tenggelam setelah dilalap si jago merah dan yang satunya lagi juga tenggelam karena kebocoran kapal yang parah, banyak-banyak yang bergelimpangan dipermainkan riak, gelombang dan juga tidak sedikit yang masih hidup dan berenang menenggapai pegangan. Dua orang tusu tercenung memikirkan langkah selanjutnya, sementara beberapa perahu sudah datang dari belakang. Titik dua bagaimana yap si cu? Selat manjia si khu, sebaiknya khu si cu kita tunggu saja di sini, sampai bajak yang masih hidup merasa kelelahan dan kita bisa dengan tenang melintas. Koma hmh, begitu pun bagus, tapi orang-orang yang di belakang kita akan menyusul kita nanti malam, tidak apa-apalah, tapi saat malam tiba, kita langsung bergerak si khu mengangguk. Saat siang berganti malam dua orang tusu mendayung perahunya dengan hati-hati keduanya dengan awas memperhatikan kedua sisi perahu dan baru saja mereka sampai di areal pertempuran dua bajak. Kapal mereka gerakan mencurigakan terdengar dan kontan keduanya memukulkan dayung ke arah dua bayangan tubuh yang berenang mendekati mereka. Kedua orang itu kena hantam dayung hingga pingsan namun kapal mereka masih bergoyang, dua tusu menggerakan pedang mereka menyerang tiga orang yang hendak masuk, ketiga bajak itu terjungkal kembali ke laut sesaat tenang, keduanya tetap dalam kondisi siaga. Sebuah perahu mendekat, ternyata perahu yang dinaiki dua orang pemuda dari Sikek Hekte, mereka melihat banyak mayat yang mengambang dan melihat dua orang tosu dalam sebuah perahu titik dua ternyata dua tosu bau seorang pemuda. Mencela, lalu memukul permukaan air laut, sehingga menimbulkan gelombang yang menggulung ke arah perahu dua tosu, dua tosu melakukan hal yang sama dan gelombang laut bergerak menyambut gelah lombang yang datang, dan kedua gelombang pecah dan sisa gelombang menghantam perahu dua pemuda Sikek Hekte. Sial mari kita gulingkan perahu tosu bau itu sute, lalu keduanya memukul permukaan laut, dan ternyata si dua tosu sudah lebih melakukan dan dua gelombang tinggi menghantam perahu dua pemuda hingga terbalik, bahkan berulang-ulang dua tosu melakukan, sehingga kedua pemuda itu lelah dipermainkan gelombang buatan itu, tapi kedua tosu tidak dapat lagi melakukannya karena sebuah gelombang besar menghantam kapal mereka dari arah belakang dan untungnya datang dari belakang mereka masih dapat mempertahankan keseimbangan kapal yang terlempar ke depan. Ternyata empat pemuda utusan lemkek yang membuat gelombang itu, mereka terus mengejar perahu dua tosu yang terlempar ke depan, dua tosu bersiap menghadapi segala kemungkinan, saat kedua perahu berdekatan, tiga pemuda melompat ke kapal dua tosu dengan senjata di tangan, kedua tosu menyambut dengan cekatan, pertempuran seru terjadi perahu layar yang kecil itu, sampai 80 jurus pertempuran itu berlansung, dan ternyata ketiga pemuda lemkek hekte terbentur menghadapi dua tosu, mereka terdesak. sehingga mereka menerima cuman senjata tajam kedua tosu dan mereka terlempar ke dalam laut. Yang seorang hendak melarikan diri namun dua tosu tidak membiarkannya, seorang dari mereka melompat ke perahu dan menyerang pemuda keempat utusan lemkek hekte, si pemuda berusaha melawan namun hanya 20 gebrakan dia terjungkal ditusuk pedang si tosu, tosu siap itu mengambil alih perahu itu dan mendayung mendekati perahu mereka, enam orang hekte terlalu menganggap remeh pada dua orang tosu kosen itu, kedua tosu berumur 50 tahun itu adalah dua pertapa dari bengsan yang sudah mendalami ilmu sebelum para pemuda hekte itu lahir. Kedua tosu terus mendayung kedua kapal itu mengarah ke arah batu karang dan dua jam kemudian mereka sampai, lalu memutar ke arah barat, keduanya terus mendayung sampai pagi hari, kita istirahat dulu dan mempertahankan arah perahu. Koma setidaknya besok kita akan sampai ke pulau es kata siap dengan muka berseri-seri, semoga saja tidak ada lagi halangan sahut si KHU berharap. Empat perahu di belakang mereka salin berlomba mendekat, dan keempat kapal ditumpangi Cukeng Nin, Sim Hang Lin, tiga gadis utusan Tung Kek Hekte dan dua orang pemuda lembah huai, kemudian menyusul perahu yang ditumpangi Tio Kan, melihat kedatangan Tio Kan ketiga gadis utusan Tung Kek Hekte tertawa cekikan dan berkata, dua tosu bau, seorang nenek poot, seorang kakek ompung dan seorang pengemis, dan dua orang pemuda tampan semua yang disebut melihat pada tiga gadis berdendan norak itu. Perempuan centil jaga mulutmu sebelum ku robek-robek Sim Hang Lin menegur dengan keras, hik, hik, nenek poot, pusaka pulau es untuk apa kamu ikut perebutkan, apa mau kamu bawa mati celah seorang dari mereka, itu urusanku dan apa pedulimu balas Sim Hang Lin, dan kalian masih bau kencur untuk apa kesini tanda tanya. Timpalnya lebih pedas, hik, hik, lioklim ini kami yang kuasai di bawah panji Tian Teong, siapa yang coba bermain api dengan kami maka akan mati teriak seorang tiga gadis itu. Siapa itu Tian Teong tanda tanya. Selatio Kan, hah tanda tanya kamu tidak kenal Tian Teong yang sakti tiada terlawan dan menguasai seluruh jagad raya teriak utusan Tung Kek Hekte kesal karena ada yang tidak tahu dengan raja mereka, semuanya juga melihat Tio Kan dengan pandangan heran, Tio Kan yang melihat orang semua memandangnya heran dia tertawa. Hahaha, memang aku tidak kenal siap itu Tian Teong, apa dia sebangsa manusia, monyet atau siluman nakin panas dan kesal hati ketiga gadis cantik mendengar bahwa raja mereka diperkirakan seperti monyet, heh orang tua goblok, buta dan tuli, berak, baru saja selesai sumpah serapah utusan Tung Kek, perahu mereka hancur berantakan dipukul oleh Tio Kan dan ketiganya terlempar ke laut, seorang dari mereka tewas seketika, dua orang berenang menjauh dengan muka pucat, awas kamu ya, kalau sampai kuadukan kamu pada Tian Teong maka kamu akan tahu rasa sumpah mereka berdua sambil berenang, tapi sampai kapan mereka bertahan di tengah laut lepas itu, adukan saja sana emangnya aku. Takut sama monyet yang kamu banggakan sahut Tio Kan. Berselang beberapa saat sebuah perahu yang ditumpangi empat pemuda utusan Pak Kek Hekte mendekat, perahu itu didayung mendekati dua gadis yang melambai-lambai pada mereka. Titik dua ada apa ji sumoy? Koma sudah tarik dulu kami ke dalam perahu sahutnya masih kesal, kedua utusan itu sudah saling kenal ketika berada di Likantekun bahkan bercinta sekalian, kedua gadis itu naik ke perahu, sementara di perahu empat pemuda kasak kusuk dengan dua gadis sumoy mereka. Tio Kan dengan cuek mendayung perahunya melewati beberapa kapal lainnya, si cu dari manakah asalmu sehingga kamu tidak kenal dengan Pak Sim Sai Jin tanda tanya. Tanya cu kengnen, Tio Kan menatap orang yang menanyanya sambil berhenti mendayung, lo si cu siapa pula Pak Sim Sai Jin, dan saya memang baru turun dari Arna Purna di Himalaya sahutnya, H.M.H., pantas kalau begitu, ketahuilah si cu Tiong Goan sudah mutlak dikuasai Pak Sim Sai Jin atau Tian Tiong selama dua. Tauan cu kengnen menjelaskan, Wah, luar biasa kalau begitu. Koma tapi bagaimana bisa, bukankah si tai hap masih ada tanda tanya semua menatap Tio Kan. Dan kenyataannya si cu Pah Sim Sai Jin telah menewaskan semua si tai hap di setiap wilayah bahkan yang si tai hap di pulau Kura-Kura Tio Kan terkejut serasa tidak percaya, H.M.H., dan mereka itu anak buah Pah Sim Sai Jin tanda tanya-tanyanya sambil menunjuk ke perahu utusan Pak Kek Hekte, benar, dan mereka itu belum apa-apa karena setidaknya mereka baru empat tahun belajar selasim hanglin. Sudahlah kalau begitu, dan terimaksi atas informasi lo si cu lalu Tio Kan mendayung kembali perahunya sehingga melejit, semuanya tersadar akan tujuan mereka, lalu kemudian mereka pun mendayung dengan cepet, terlebih dua tosu yang merasa keduluan, dan kemudian beberapa perahu layar juga melintas sahla itu, perahu-perahu itu melejit laksana panah salin kejar-mengejar, Tio Kan yang di depan merasa tertantang sehingga ia mengerahkan tenaga saktinya untuk mendayung perahunya, dan hasilnya lumayan karena menambah jarak dengan perahu-perahu di belakangnya, di belakangnya perahu Cukeng Nin bersama kapal dua tosu, kemudian kapal Sim Hang Lin, dan di belakangnya perahu Siang Kuan Lui. Kim yang bersamaan dengan perahu dua pemuda lembah Wai, lalu perahu kecil yang padat ditumpangi enam orang utusan Hekte, lalu kapal-kapal lainnya yang susul-menyusul. Tiba-tiba tatkala sore hari hujan turun deras, orang-orang yang mendayung masuk ke dalam gubuk perahu untuk berlindung dan naasnya saat malam hujan turun makin deras malah sudah bercampur tiupan angin yang kencang, pasang naik gelombang bergemuruh, sebagian kembali keluar untuk mempertahankan keseimbangan perahu, laut makin bergelora. Koma suasana makin menegangkan saat petir juga menggelegar susul-menyusul, Tio Kan berusaha sekuat tenaga bertahan dari amukan badai, beberapa perahu sudah terguling, tiupan angin yang sangat kencang menghalau gelombang setinggi lima meter, menggulung semua yang ada di depannya, Tio Kan. Koma Chu Keng Nin, Sim Hang Lin Dua Tosu dan Siang Kuan Liu Kim yang masih bertahan lenyap dihantam dua gelombang besar yang menggulung susul-menyusul. Amukan badai, gemuruh gelombang, petir yang menyambar, hujan yang tertumpah bersatu padu dalam gelora gerak alam, dan ketika Fajar menyinsing laut kembali teduh ke milau permukaan laut laksana hamparan kaca emas ditimpa Seng Fajar, di permukaan laut beberapa mayat yang terapung dipermainkan riak arus dalam laut, pecahan-pecahan perahu dan balok-balok layar juga berserakan dan di tepi pantai sebuah pulau lima jasad tergeletak, tiga jasad perempuan dan dua jasad laki-laki. Menjelang siang dua dari jasad laki-laki siuman lalu setengah jam tiga wanita itu siuman dan dua orang wanita itu adalah dua utusan Tun Kek Hekte, dan seorang lagi Soang Kuan Lui Kim, dan dua lelaki itu adalah seorang dari utusan Pak Kek Hekte dan seorangnya adalah seorang lelaki dari dua bersaudara dari Lembah Wai, mereka berlima saling menatap, dan kemudian melihat ke arah pulau, pulau itu berahutan lebat sehingga terkesan hitam. Ini bukan pulau es selala laki dari Lembah Wai, apapun namanya pulau ini aku akan melihat apa ada yang bisa diijadikan pengganjal perut selalu Lui Kim sambil berdiri, pemuda Lembah Wai itu segera menyusul Lui Kim, benar, aku juga akan melihat ke dalam untuk sekedar pengganjal perut sahutnya sambil mengikuti Lui Kim, spontan kelimanya terbagi dua kelompok, siapakah namamu tuaku tanda tanya. Tiba-tiba Lui Kim bertanya, aku Yuhun dari Lembah Wai, dan kamu siapakah namamu moi moi tanda tanya. Koma aku siangkaan Lui Kim dari Naning, menurut Hunkop pulau apakah ini tanda tanya. Belum lagi pertanyaan itu terjawab, keduanya tersentak kaget dengan desis ular belang kuning dan hitam mendesis di sekitar mereka, keduanya sontak berkelit, namun menegerikannya beberapa ekor ular bergerak melayang terbang menerirang mereka, dengan siga pedang mereka terayun sehingga. Enam ekor ular itu putus dan mati, tersebar bahwa mista sedap, perut yang lapar dan keroncongan itu terasa diaduk-aduk mau muntah, keduanya lari kembali ke arah pantai, sementara ketiga utusan Hekte juga sudah memasuki hutan, chiong suheng ini bau apa ya kok demikian menyengat aku tidak tau lin semua sahutau chiong pemuda utusan dari pakek Hekte, bagaimana mau tau toan lin, kita baru saja sampai di sini dan mencium aroma menyengat ini celarekannya, bukan begitu poweng. Koma naman tau chiong suheng tau kan chiong suheng sudah banyak mencium dan dia ahlinya sahut poweng mengerling sambil senyum, aku si ahli dalam mencium tapi buka aroma seperti ini, tapi kalau aroma tubuh wanita banyak aku tau, hik, hik. toan lin dan poweng tertawa cekikan. Setelah agak jauh ke dalam hutan ternyata aroma itu dari sarang lebah berwarna merah, segera ketiganya menjauh terus masuk ke dalam hutan, HMH, tidak ada satupun binatang buruan di sini sungu toan lin, kemudian terdengar desis binatang melata, ii, ih, ular belang seru toan lin, ular-ular itu menyerang dengan ganas sambil terbang, ketiganya bergerak membacok dan berlari makin ke dalam hutan mencari selamat. Ketika setengah jam mereka berlari, beberapa kepala mengerikan muncul dan mereka telah dikuriung sepuluh orang laki-laki aneh, wajah mereka berwarna-warni, ada yang merah, koma hijau, kuning, biru, hitam, abu-abu demikian juga tubuh mereka, siapa kalian? Bentak powoeng, tanpa menjawab tiga orang dari orang aneh itu bergerak, ketiga utusan hekte berkelit, tepanehnya mereka sudah tertanggak dan tengkuk mereka dipegang laksana menjinjing seekor kucing. Kemudian mereka membawa ke tempat kumpulan mereka yang terdiri dari pondok-pondok, bahkan ada pondok yang berada di atas pohon-pohon yang memang besar-besar, ketiga utusan hekte melonggo dengan wajah pucat pias ketika mereka diletakkan di tengah lapangan dan dua orang masuk ke dalam dan beberapa wanita dengan corak muka yang berwarna-warni senyum-senyum melihat mereka, kemudian seorang lelaki tua muncul wajahnya berwarna-warni ada merah, ada kuning dan ada hijau, dan tubuhnya juga demikian, dia berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang hanya satu warna. Umur kakek itu 60 tahun, dia menatap tajam pada ketiga tawanan itu, ketiganya makin ngeri ketika beradu pandang dengan metu yang tajam itu, kalian ini siapa, dari mana dan tujuannya ke mana, cepat jawab. Menggigil tubuh ketiganya, lalu O Chiong menjawab terbatanata K, K, dari daratan besar namaku O Chiong, dan ini temanku Toan Lin dan Po Weng, Hei dia si O, hu, 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 hu. Suara tangis kakek itu disambut tangis anak buahnya, dan suasana makin mengerikan bagi ketiga utusan hekte, untung kamu si O, karena saya juga adalah si O, O Jit Raja Pulau Neraka, hu, hu, hu. Raja itu menagis lagi dan disambut tangis anak buahnya. Makin heran O Chiong dan duarkan wanitanya mendengar kata, untung tapi diterima dengan tangis, tapi kedua wanita ini bukan si O, jadi mereka harus dipanggang hidup-hidup tersedak. Toan Lin dan Po Weng mendengar bahwa mereka akan diupanggang, tapi mereka adalah temanku. Sela O Chiong.2 HMH, apakah mereka kekasihmu? K, O Chiong berhenti sejenak.2 benar mereka adalah kekasihku. Sahotau Chiong, HMH, buktikan dulu kalau mereka ini kekasihmu. K, O Chiong menatap kakek itu, bagaimana saya membuktikannya? K, O anak bodoh masa tidak bisa membuktikan bahwa kedua wanita jelek ini kekasihmu, kamu jangan bohong, walaupun kamu si O boleh jadi si mu itu juga bohong. K, O ti, tidak aku memang Si O, baik aku bisa membuktikan keduanya kekasihku Sahotau Chiong, kemudian ia mendekati Toan Lin dan Po Weng yang masih digelut rasa. Takut, Jimoi kalian ciumlah aku berserah bisik O Chiong, lalu keduanya bergantian mengecup Pipi dan Bibiro Chiong, sedikit mereka mendapat kekuatan setelah tersentak pirahi sehingga meredupkan rasa takut mereka. Hah, itu bukan bukti anak goblok kalau cuma-cuman semua kami di sini menfciumi perempuan yang ada terbelalak ketiga utusan hekte, dan hati mereka bergumam kalau cuman belum bisa jadi bukti lalu apakah mereka harus bercumbu ketiganya saling menatap, ayo, buktikan, kalau kedua wanita ini pacarmu, kalau tidak bisa maka kamu sendiri akan. Ku bunuh karena mencoreng si ou dengan kebohongan mu ou chiong sudah yakin bahwa bukti itu yang diminta, lalu segera dia memeluk pou weng dan to an lin, mereka pun bercumbu dan saling meremas ditonton orang-orang aneh setengah gila itu, setelah ketiganya telanjang, tiba-tiba mereka menangis bersama-sama, ou chiong heran. Teruskan, hu, 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 teruskan sahutau jit raja pulau neraka, lalu bermesu merialah ou chiong, pou weng dan to an lin di lapangan terbuka dan ditonton orang aneh sambil menangis mereka memberi semangat pada ou chiong, hayo si ou tekan yang kuat hau, hu, ya, terus hu, hu, ayo angkat kakinya, hu, hu, ya, begitu, hu, hu. Mendengar keganjilan itu ketiga utusan hektet tidak bisa menahan ketawa tapi tersedak karena es, pontan orang-orang aneh itu tertawa, ha ha ha, kamu kenapa si ou apamu yang sakit, mereka spontan mendirikan ou chiong dan melihat. Bagian bawah ou chiong dan menatap tubuh pou weng dan to an lin. Aku tidak apa-apa dan pacarku juga tidak apa-apa sahutau chiong, lalu sakit apa kenapa sehingga kamu tertua ou chiong dan keduarkannya bingung, memang aneh orang. Orang ini, sedih haris tertawa dan gembira harus menagis, lalu mereka melanjutkan permainan cinta mereka tanpa menggubri suara tangis di sekitar mereka, ou jit merasa senang, matanya yang berderai diusap-usap menyambut ou chiong yang dianggap sebagai keluarga dan dua kekasihnya. Sebenarnya kalian ini mau ke mana tanda tanya-tanya ou jit, kami rencana mau ke pulau es ou wong, untuk apa si ou mendatangi pulau yang sombong dan merasa baik sendiri dan gagah sendiri itu celah ou jit, apa maksud ou wong pulau es sombong dan baik sendiri koma tanya pou weng heran. Huh maksud saya penghuni pulau es itu kumpulan orang-orang sombong walal moyangnya juga tidak lebih dari bekas raja sahutau jit mendengus geram, bukannya penghuni pulau es itu kumpulan orang-orang sakti tanda tanya pou weng kembali bertanya, sakti-sakti ya sakti tapi juga merasa hebat dan gagah sendiri, sepertinya ou wong benci dengan mereka? Tanya ou chiong, huh bukan sawah saja yang benci dengan penghuni pulau es, bahkan nenek moyangku dan semua nenek moyang anak buahku juga benci sahut ou jit kembali mendengus, kenapa bisa nenek moyang penghuni pulau neraka benci ou yang koma dulunya moyang kami juga. Berasal dari pulau es, namun karena moyang kami duhukum maka dibuanglah kesini, pulau ini adalah pulau pembuangan bagi pulau es sahut ou jit penuh dendam, jika demikian penghuni pulau neraka juga turunan orang-orang sakti selah ou jit, benar sekali, makanya si ou tidak boleh kesana laksana pengemis, disini juga banyak kesaktian yang tidak kalah dengan pulau es, banrakah ou wong tanda tanya. Selah pou wong, benar sekali kalian boleh belajar ilmu-ilmu hebat disini dan aku akan membimbing kamu chiong ji, hu, hu, hu sahut ou jit sambil menagis mengungkapkan kegembiraannya. Ou chiong, pou wong dan to an lin saling pandang mencoba memaklumi kegilaan perilaku itu, lalu keesokan harinya, ou jit mengajak mereka ke sebuah tempat dalam hutan yang lebat itu di mana terdapat banyak kuburan, sekarang coba. Tunjukkan sampai di mana kepandayan kalian tanda tanya perintah ou jit. Koma lalu ou chiong memperagakan ilmu yang dipelajari dari pasim sa jin, pasim sa jin mengajari hekte baru ilmu tiante chio keng, telapak meledakan jagat, tiante toan jiao, cakar pemutus jagat, dua jurus tiante tin ho at cip dan ilmu pedang beng cuwi in kiam, pedang biang lala mengejar arwah. Titik 2 HMH, luar biasa tapi masih mentah, dari siapa kamu dapatkan ilmu itu, ilmu ini dari raja kami di daratan besar julukannya bagi kami adalah tiante ong, sahutau chiong, hu hu hu, luar biasa julukan itu, namun dia goblok dan tidak becus mengajar atau kamu yang tolol, sehing sudah seumuran kamu, hanya itu yang dapat kamu pelajari. Bukan begitu awong, tiante ong itu orang sakti tiada lawan. Koma dia telah menguasai seluruh tiong go an dan dia mengajar kami baru setahun tiga tahun sahutau chiong membela, haha tiga tahun kalau hanya itu yang kamu dapatkan itu artinya. Tiante ong itu tidak sepenuh hati mengajar kamu celah ou jit. Koma tapi tidak apa setelah kamu di sini dan dua kekasihmu, kalian dalam jangka lima tahun akan menjadi orang sakti luar biasa. Sahutau jit menambahkan, ketiganya tersenyum gembira, heh kenapa kalian sedih, apa kalian tidak senang? Tanda tanya ketiganya terkejut dan menyadari keadaan lalu mereka pun menagis mengungkapkan kegembiraan. Terima kasih telah menonton!